Silahkan ngetik, seperti biasa, diskusi bersama. Silahkan diketik, apa yang dimaksud dengan merger, apa yang dimaksud dengan akuisisi. Akuisisi dengan pembelian saham, lalu merger tuing-tuing, tanda tanya. Yuk, ada yang punya pendapat yang lain, apa yang dimaksud dengan merger, apa yang dimaksud dengan akuisisi? Tak tungguin di chat boxnya. Termasuk bagi yang memiliki pertanyaan yang lain, tak tungguin juga di chat box kita. Ada yang sedang mengetik, banyak yang sedang mengetik, ditungguin segera muncul di chat box kita. Terima kasih telah menonton. Merger adalah penggabungan beberapa perusahaan. Kalau akuisisi, saya tidak punya ide sama sekali. Oh, Mbak Ika, tidak apa-apa. Ayo, teman-teman yang lain, terima kasih Mbak Ika sudah mulai memberikan jawabannya. Yang lain, dimanakah yang lain? Apakah Anda masih di situ? Yang di sini, yang di sana? Di mana-mana? Silahkan memberikan jawabannya. Apa yang dimaksud dengan merger, apa yang dimaksud dengan akuisisi? Mbak Ani, ada ide apa yang dimaksudkan dengan merger? Akuisisi. Mbak Lulu, masihkah juga di situ? Apa perbedaan antara merger dan akuisisi? Ada juga tadi Mbak Ika. Ayo, Mbak Ika. Oke, Mbak Ika sudah memberikan pendapatnya. Sip, terus Mbak Mujirahayu. Ayo, berikan pendapatmu. Apa yang dimaksud dengan merger dan akuisisi? Mas Nano, halo Mas Nano. Merger apa? Akuisisi apa? Mbak Rihana juga? Tadi sudah muncul, sudah bermaaf-maafan Ria. Ayo, berikan pendapat Anda. Apa yang dimaksud dengan merger dan apa yang dimaksud dengan akuisisi? Ada Mbak Suhartini. Merger akuisisi Mbak Yunita. Terima kasih. Merger penggabungan dua perusahaan. Akuisisi bagaimana Mbak Yunita? Atau Mbak Suswianti. Masihkah di sana? Mbak Suswianti. Ada juga Mbak Fevi Elfiani. Silahkan. Ada pertanyaan terkait dengan apa perbedaan antara merger dan akuisisi? Mbak Yulis. Hayu. Apakah masih ada di situ? Mbak Yunita sudah menyampaikan. Mbak Yunita menyampaikan tambahan. Kalau akuisisi, pengambil alihan. Arahnya sudah benar nih Mbak Yunita. Kita tunggu ya jawaban dari teman-teman yang lain. Apakah masih pada di sana atau tidak ini? Ternyata nanti laptopnya menteleng orangnya bubuk. Jangan-jangan kan gitu yang bahaya ini. Yuk, kelas yuk. Berikan pendapat Anda. Apa yang dimaksud dengan merger dan apa yang dimaksud dengan akuisisi? Lagi dicari bu? Yuk, oke. Tak tungguin Mbak Yulis. Carilah. Carilah dia kok ku dapat. Istilah-istilah dasar memang harus diketahui apa perbedaannya. Sambil membahas mengenai perbedaan mengenai merger dan akuisisi, silakan lho. Kalau ada yang memiliki pertanyaan yang lain, disampaikan. Selamat menikmati.